Pemain PSS Semarang Gali Freitas menggila di Liga 1 musim ini. Terbaru, Gali Turut membantu PSS Semarang meraih kemenangan atas Dewa United pada Senin 14 Agustus kemarin. Nebut di Liga Indonesia, Gali Freitas sukses mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Pemain asing ASEAN ini tampil impresif sejak didatangkan oleh PSS Semarang dari klub Timur Leste Kargeto Dili FC pada 1 Juli lalu. Meski masih berusia, dibawah 20 tahun dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Liga Indonesia dan titik luar Timur Leste, Freitas mampu menunjukkan kualitasnya. Dari 8 pertandingan yang sudah dilalui, Gali mampu membuat 3 gol dan 3 asis. Mengenai performa api Gali, pelatih PSS Semarang memberikan bocoran bagaimana pemain asal Timur Leste itu mampu tampil gacor di Liga 1. Ia menyebut Gali mampu menerapkan taktik yang pelatih inginkan. Pelatih asal Malta itu juga menyebut Gali juga didutukung oleh semua pemain PSS Semarang, sehingga permainannya bisa terus berkembang. Gali sendiri tampil mengesankan di laga PSS Semarang versus Dewa United. Ia mencetak 1 gol dan 1 asis untuk membawa Tim Laskar Maisa Jenar menang telat 4-1. Dalam laga tersebut, Gali mencetak gol melalui tendangan keras yang tak bisa diselamatkan oleh Sonny Stephens. Sementara 3 gol tambahan diciptakan Bubakari Diara dan Carlos Fortes di babak pertama serta Giovanni Numberi di penghujung babak kedua. Dengan kemenangan itu, PSS Semarang meroket kelima besar dengan koleksi 14 poin. Sampai jumpa di video selanjutnya.